Tapi kita gak lulus, makanya kita dilahir dihidupkan di zaman sekarang ini. Coba berhadirin bayangkan. Ya, kota Mekah dengan kota Madinah itu kan sangat jauh sekali dari segala sisinya. Pertama, di Mekah itu ada Kaabah. Yang mana seseorang sholat di Majid Haram itu di perbandingannya 100 ribu kali lipat. Dibandingkan masjid yang lainnya. Kan seperti itu. Yang kedua, di Kaabah itu, di Mekah itu ada air zam-zam. Dan air itu merupakan sumber kehidupan yang terpenting. Yang ketiga, Mekah itu adalah kota kelahiran mereka. Dan mereka sudah beranak pinah di situ. Mereka sudah punya rumah di situ. Mereka sudah punya kebun di situ dan seterusnya. Dan udara Mekah itu juga jauh lebih baik dibandingkan udara yang ada di Madinah. Kalau di Mekah, dinginnya tidak sebagaimana. Dinginnya Madinah. Dan panasnya juga tidak sepanas kota Madinah. Kemudian tiba-tiba mereka diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Yang ketika panas sangat panas, ketika dingin sangat dingin. Kemudian juga mereka tidak jelas kerjanya apa di sana. Ia tinggal di mana. Ia. Apa yang bisa dijadikan sebagai penghasilan setelah mereka meninggalkan harta mereka di kota Mekah. Ini sesuatu yang berat. Sangking beratnya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang seseorang bersabar untuk tinggal di kota Madinah. Karena panasnya, dia akan mendapatkan syafat di sisi Allah SWT di mulqiyamah. Itu sangking beratnya. Tetapi tidak ada sahabat Rasulullah SAW yang merasa berat untuk meninggalkan kota Mekah. Berhijrah ke kota Madinah. Untuk mengikuti anjuran Nabi SAW. Mereka siap meninggalkan seluruhnya. Meninggalkan harta. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan kampung halaman. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Ini bukan pekerjaan yang sepele. Ini sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kejujuran keimanannya kepada Allah SWT. Kita jangankan nyawa harta ataukah yang semisalnya. Terkadang para hadirin perasaan pun kita gak siap tunduk dengan Nabi SAW. Perasaan. Ini perasaan kan gak ada harganya. Ya atau tidak? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya. Tidak halal bagi seorang Muslim. Dia menghajar saudaranya lebih dari tiga hari. Gak boleh. Haram hukumnya. Kecuali kalau seandainya dia menghajar saudaranya ada keterkaitan dengan agama. Sebagaimana Rasulullah SAW menghajar Ka'bim Malik dan dua sahabatnya ketika mereka tidak ikut perang tabuk selama 50 hari 50 malam. Tetapi ketika urusannya keduniaan. Ya masalah harta, masalah bisnis. Atau mungkin tersinggung perasaan. Atau yang semisalnya Rasulullah hanya memberikan izin tiga hari saja. Gak boleh lebih. Iya. Nah sebaik-baik orang kata Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Butuh biaya gak kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang kita punya masalah sama dia? Butuh biaya? Apakah kita harus mengorbankan tenaga? Apakah kita harus mengorbankan nyawa? Hanya mengatakan Assalamualaikum Akhi. Kan cuman perasaan. Ego kita saja yang harus kita tundukkan. Itu pun kadang kita gak siap. Iya. Terkadang sudah berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun kita gak pernah berkomunikasi dengan saudara kita, dengan teman kita. Bahkan mungkin dengan kerabat dekat kita. Masalahnya apa? Ego. Apalagi kita harus mengorbankan nyawa. Apalagi orang mengorbankan darah. Untuk tunduh dan patuh kepada Nabi SAW. Perasaan kita sulit. Inilah yang membuat kita jauh antara kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Para hadirin dan hadirat. Makanya inilah yang menjadi sebab kita gak terpilih untuk bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Salatu wassalam. Enam. Ikhtarrahumullah bisuhbati Nabi wa ikamati dinihi. Dan mereka telah menegakkan agama Allah SWT. Dan jasa-jasa mereka di dalam menyebarkan Islam dan membela Nabi SAW itu tidak ada tandingannya para hadirin dan hadirat. Ketika Nabi SAW hijrah dari kota Medin, dari kota Mekah menuju Medina. Dan Rasulullah SAW itu dicari oleh orang-orang musyrikin hidup ataukah mati. Yang menemani beliau adalah Abu Bakar Siddiq. Di tengah perjalanan, Abu Bakar Siddiq tidak tenang. Terkadang beliau berjalan ke kiri, terkadang berjalan ke depan, terkadang belajang ke kanan. Kemudian Rasulullah berkata, Ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak tenang berjalan di sampingku? Kata Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, aku khawatir. Ada orang yang memanah engkau, Ya Rasulullah. Biar aku sebagai tebusannya, Ya Rasulullah. Aku tidak ingin kau meninggal. Aku tidak ingin kau wafat, Ya Rasulullah. Biarkan aku yang wafat, Ya Rasulullah. Nyawa siap dipertaruhkan. Begitu juga ketika Rasulullah SAW terjepit para hadirin di perang Uhud. Musyrikin sudah mulai mendekati Nabi SAW. Kemudian Rasulullah berkata, Siapa di antara kalian yang siap untuk menembus nyawanya untukku? Ada 20 sahabat, 10 dari Ansor dan 10 muhajirin waktu itu siap pasang badan. Dan sebagian besar dari mereka syahid. Untuk memperentahankan nyawa Nabi Muhammad SAW. Tolah bin Ubaidillah. Ada 70 sayatan dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Di perang Uhud. Dan Nabi SAW pada waktu itu tersungkur dalam sebuah lubang. Yang mana beliau memakai baju besi dua lapis pada waktu itu. Dan badan Rasulullah mulai membesar. Dan mereka sudah mulai gemuk. Berat untuk beliau naik dari lubang tadi. Dengan menahan rasa sakit. Tolah bin Ubaidillah. Radhiallahu tal'anu. Mengangkat Nabi SAW. Dan memberikan keamanan untuk Nabi SAW. Tidak ada orang yang lebih besar pengorbanannya. Dibandingkan sahabat Nabi SAW. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dan Allah SWT memuliakan Abu Ayub Al-Hansari. Radhiallahu tal'an. Dengan menginapnya Rasulullah SAW di rumah beliau. Dan Nabi SAW pada waktu itu. Beliau minta tidur di bawah. Dan Abu Ayub tidur di atas dengan istrinya. Apa yang terjadi para hadirin dan akhtirat? Abu Ayub dan Ummu Ayub. Malam itu mereka tidak tidur. Dia berkata. Waihak ya Ummu Ayub. Celakan kau Wai Ummu Ayub. Bagaimana mungkin kita bisa tidur di atas. Sementara Nabi SAW tidur di bawah. Kemudian mereka berdiri di pojok kamar. Mereka tidak bergerak. Berdiri di pojok kamar. Kenapa? Mereka takut kalau seandainya mereka tidur. Di tempat tidur mereka. Ada satu debu yang akan jatuh ke wajah Nabi SAW. Dan takut mengkhawatirkan. Mengganggu istirahat beliau. Dibikinlah perjuangan dan pengorbanan mereka untuk membela Nabi Muhammad SAW. Segalanya mereka siap curahkan. Dan mereka siap curahkan. Begitu juga. Sesuatu yang telah diputuskan oleh Nabi tidak ada rasa berat sedikitpun di hati mereka. Siapa yang tidak butuh dengan harta? Ya terlebih sebagian para sahabat adalah orang-orang yang faqir. Ketika Rasulullah SAW berhasil merebut kota Mekah. Dan Nabi SAW tidak membagi harta rapasan perang kepada sahabat-sahabat yang telah dulu masuk Islam. Tetapi Rasulullah memberikan kepada sahabat orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu untuk mengambil hati mereka. Kemudian para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Tidakkah ada bagian sedikit untuk kami ya Rasulullah. Mereka cuma sekedar bertanya saja. Karena memang mereka butuh dengan itu. Mereka cuma sekedar bertanya. Kemudian Nabi SAW berkata. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih indah dan baik dari itu semuanya? Yaitu aku akan kembali bersama kalian ke kota Medina. Karena tersebar isu pada waktu itu kota Mekah sudah berhasil direbut. Nabi SAW tidak kembali ke kota Medina. Tapi ketika Rasulullah SAW mengkhobarkan. Aku akan kembali bersama kalian ke kota Medina lebih baik daripada harta rampasan perang tersebut. Seluruh sahabat Rasulullah SAW menerima dengan lapang dada. Tidak ada di antara mereka protes. Ya Rasulullah. Ia engkau kembali ke kota Medina. Tapi kami kan juga butuh ya Rasulullah untuk kehidupan kami. Untuk anak dan istri kami ya Rasulullah. Kami kan sudah berjuang bersama engkau dari nol ya Rasulullah. Kita sudah berangkat dari Madina jauh-jauh kota Mekah untuk merebut kota Mekah. Masa tidak ada bagian untuk kami sedikit pun? Tidak ada. Mereka mengatakan demikian. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itulah yang terbaik untuk diri mereka. Dan demikian yang Allah SWT khobarkan dalam Al-Quran. Demi Rabbimu sekali-kali tidak mereka dikatakan beriman. Sampai mereka seluruhnya menjadikan engkau yang Muhammad sebagai hakim diantara mereka. Dan ketika engkau telah memutuskan suatu perkara. Maka tidak pernah didapatkan dalam hati mereka merasa berat sedikit pun untuk menerima apa yang telah engkau putuskan. Itulah sifat-sifat orang-orang yang beriman. Itulah ciri-ciri orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja orang-orang yang mereka ketika diseruh kepada Allah dan Rasulnya. Ya perkara-perkara yang terjadi diantara mereka. Mereka akan mengatakan Kami dengar dan kami ta'at. Dan terkadang kita para hadirin kalau kita mau jujur. Terkadang sunnah Rasulullah SAW mudah untuk kita ikuti ketika tidak ada sesuatu apapun yang merugikan dunia kita. Tidak ada sesuatu yang merugikan dari hobi kita. Tidak ada sesuatu yang akan bisa mengurangi apa yang kita miliki daripada dunia ini. Tapi kalau seandainya nanti datang sunnah Rasulullah SAW dari hal-hal yang mungkin merugikan pekerjaan kita atau merugikan profesi kita atau terkadang menyinggung-nyinggung dari hobi kita. Ya ini kan perkara khilaf. Ini kan ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan demikian. Kan tidak satu pendapat. Masya Allah. Ya terkadang demikian kita beragama. Demikian kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wasallam mencari jalan keluar. Gimana supaya kita tidak mengamalkan. Dengan alasan apa? Ada khilaf ulama dalam masalah ini. Tapi para sahabat tidak. Para hadirin dan hadirat. Sesuatu yang terkadang itu adalah hal yang paling mereka cintai. Tetapi ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan di detik itu mereka tinggalkan. Minuman keras khomar. Adalah sesuatu yang paling digandrungi pada waktu itu. Iya. Saking mereka mencintai khomar. Allah SWT menurunkan ayat pengharaman khomar dengan empat fase. Pada fase yang terakhir Allah SWT mengharamkan khomar. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Pada waktu itu beliau sudah mempersiapkan minuman keras. Karena belum diharamkan. Ketika Allah menurunkan haramnya khomar. Iya. Kota Madinah. Pasar kota Madinah pada waktu itu banjir. Karena mereka menghancurkan semua kendi-kendi khomar. Tidak ada mereka mengatakan tanggunglahkan mubazir sudah kita beli. Ya nantilah kita bertobat. Oh itu maksudnya haramnya khomar. Kalau khomarnya belum kita beli. Nah kalau sudah kita beli ya lain lagi masalahnya. Pokoknya bagaimana cara kita mencari solusi agar kita bisa berbuat sesuatu yang menyelisi daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak dengan kalangan mereka para hadirin dan hadirat. Mereka jujur dalam mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah ciri-ciri orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itulah ciri-ciri orang-orang yang benar dia mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Para hadirin. Dan hadirat rahimah ni wa rahimahkum Allah. Perkara selanjutnya. Abdullah Ibn Masud RA mengatakan Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Ya. Allah SWT menurunkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Di mana para sahabat Rasulullah SAW. Lebih mementingkan saudaranya dalam keadaan mereka butuh. Ada seorang sahabat diberikan makanan oleh tetangganya. Kemudian ketika dia menerima makanan tersebut. Tetangga saya lebih butuh dibandingkan saya. Padahal dia butuh. Diberikan kepada tetangga selanjutnya. Kemudian tetangga selanjutnya berkata. Tetangga saya lebih butuh dibandingkan saya. Yang mana makanan itu kembali kepada pemberi awal. Ya. Mereka lebih mementingkan saudaranya. Terkadang mereka siap berkorban untuk kebaikan saudaranya. Begitulah. Halusnya hati mereka. Lembutnya hati mereka. Tidak ada rasa dengki dan tidak ada rasa hasat sedikitpun kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang sahabatnya. Barang siapa yang seseorang ingin melihat seorang laki-laki dari penghuni surga. Maka lihatlah laki-laki ini. Abdullah ibnu Umar radiyallahu ta'ala penasaran. Apa amalan laki-laki ini sehingga dia menjadi penghuni surga. Abdullah ibnu Umar memintanginap di rumahnya. Setelah beberapa hari Abdullah ibnu Umar berkata. Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa dari ibadahmu. Salat malamnya biasa, puasanya biasa, semuanya biasa. Sehingga apa amalan yang bisa mengantarkan kau ke dalam surga. Dia berkata. Tidak pernah tertanam dalam hatiku. Sedikitpun rasa hasat, dengki dan benci. Kepada saudara-saudara saya yang muslimin. Subhanallah. Itulah sifat dan akhlak seorang muslim sebenarnya. Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadithnya. Al-muslimuna man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang terjaga tangannya dan lisannya dari muslim yang lainnya. Terjaga hatinya, kedengkian dari muslim yang lainnya. Amalan yang ringan. Tetapi ini menjadi sebab. Seseorang diantarkan ke dalam surga Allah. Allah s.w.t. Kemudian para hadirin dan hadirat. Rahimani wa rahimakumullah. Kajiannya sampai jam? Jam 6? Jam 6 selesai semuanya? Jam 6 tak jawab. Oh, terima. Para hadirin dan hadirat. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat-sifat wasiat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Wa aqalluha takallufan. Mereka adalah orang yang paling sedikit takallufnya dalam ragamah. Mereka tidak membebani diri mereka. Dan mencukupkan apa yang datang dari Nabi s.a.w. Mereka tidak menambah-nambah. Dan mereka juga tidak mengurangi-urangi. Disebut dalam sebuah hadith. Datang seorang sahabat Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah. Iza salaitul maktubah. Kalau seandainya aku salat lima waktu. Dan kemudian aku menghalalkan apa yang dihalalkan. Dan kemudian aku mengharamkan apa yang diharamkan. Aadukul jannah. Apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi s.a.w. Iya kamu bisa masuk surga. Udah pergi beramal. Beramal apa yang didengar dari Nabi. Salat lima waktu. Mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Untuk dijauhi. Dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tidak takalluf. Mereka tidak membebani diri mereka. Dengan sesuatu yang itu. Bukan dari ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Ada sekolah orang pada waktu itu. Mereka sedang berdikir, berjamaah. Sabi ubiya subhanallah, subhanallah, kabiru miya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jika cerita datang Abdullah ibn Mas'ud r.a. Menghampiri mereka. Kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud r.a. Begitu cepat kalian itu keluar daripada sunnahnya Rasulullah s.a.w. Periuk beliau belum rusak. Pakaian beliau belum hancur. Sahabat beliau masih ada di mana-mana. Tetapi kalian telah beramal sebuah amalan. Yang amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi s.a.w. Kemudian mereka berkata, Ya ibn Mas'ud, kami tidak menginginkan ini kecuali kebaikan. Yang kami inginkan ini adalah baik untuk beribadah kepada Allah. Mengingat Allah. Kami bukan ingin melecehkan Rasulullah. Kami bukan ingin mencelah agama Allah. Enggak. Kami bukan merasa tidak cukup dengan sunnah Rasulullah. Enggak. Yang kami inginkan adalah baik. Makanya para hadirin dan hadirat. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah s.a.w. menghujahi mereka. Dari kesyirikan yang mereka lakukan. Argumentasinya, alasannya juga sama. Yang kami lakukan inilah kebaikan. Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah. Dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Perbuatan yang mengekalkan seseorang dalam neraka. Dan tidak ada dosa yang lebih zalim daripada kesyirikan. Ternyata argumentasinya perbuatan ini adalah perbuatan yang dianggap baik oleh mereka. Apa alasannya? Mana budum? Kami tidak menyembah latah. Kami tidak menyembah uzza. Illa liqorribuna illallah zulfa. Kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Baik gak tujuannya? Baik ya. Tujuannya Allah. Iya. Tujuannya adalah surga. Tujuannya adalah rizu Allah. Tujuannya adalah wajah Allah. Itu yang mereka tujukan. Tetapi niat baik dan tujuan baik mereka. Apakah itu dilegalkan oleh Allah perbuatan kesyirikan mereka? Tidak. Inna Allah la yahadiman wa kathibun kafar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan kepada orang-orang yang kufur. Allah semakin mempunis perbuatan mereka kufur. Walaupun mereka berniat dengan tujuan baik. Walaupun mereka inginkan Allah. Tapi wasilah dan metode yang mereka gunakan adalah metode yang keliru. Tidak membenarkan gaya tujuan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu Abdullah ibn Masud radiyallahu ta'ala mengatakan. Berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan untuk mendapatkan kebaikan. Tetapi dia tidak sampai kepada pintu kebaikan tersebut. Ini bentuk gambaran mereka para sahabat Rasulullah mencukupkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan itu pula yang ternukilkan dari Abdullah ibn Masud. Ikutilah oleh kalian apa yang telah datang dari Nabi kalian. Dan jangan engkau berbuat sesuatu perkara yang baru karena sesungguhnya yang datang dari Nabi itu sudah mencukupi kalian. Makanya ketika Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan mushaf yang tadinya terpencar-pencar. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit kayu, ada yang di bebatuan. Ya beliau ingin kumpulkan dalam mushaf. Datang Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ya Abu Bakar. Apakah engkau ingin berbuat sesuatu yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah di zaman beliau tidak pernah mengumpulkan mushaf. Kenapa engkau mengumpulkan? Faham ya? Pertama kita ingin menyebutkan faedah yang saya sebutkan kisah ini. Bagaimana kehati-hatian Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu untuk mencukupkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan argumentasi Abu Bakar as-Siddiq pada waktu itu juga disertai dengan dalil. Kenapa di zaman Nabi, Al-Quran itu tidak dibukukan, tidak ditaruh dalam mushaf. Karena Al-Quran itu masih turun. Masih turun perayat-perayat. Nah setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya tentunya Al-Quran sudah tidak turun lagi. Ya butuh disitu untuk dikumpulkan supaya tidak tercerah beraih. Iya. Dan terlebih para Quran pada waktu itu banyak yang sudah meninggal. Sehingga dikhawatirkan Al-Quran itu akan hilang. Jadi itu masuk daripada kaedah, keumuman firman Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahul hafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Kata Allah ta'ala wa ta'ala. Dan terakhir para hadirin dan hadirat. Rahimah ni wa rahimahkum Allah. Kata Abdullah Ibn Mas'ul. Ketahuilah oleh kalian kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Dan kedudukan mereka di sisi Rasul. Ikutilah daripada jalannya mereka. Karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Itulah setiap hari kita berdoa. Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya sahabat Nabi SAW. An'amta alaihim. Yang telah kau berikan ni'mat kepada mereka. Siapa yang diberikan ni'mat oleh Allah dalam ayat yang lain? Allah katakan orang yang diberikan ni'mat adalah An-Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Shuhada, Was-Salihin. Siapa itu Nabi? Rasulullah. As-Siddiqin, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. As-Shuhada, siapa itu? Umar bin Khattab. Ya, itu penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama. Oleh karena itu kita gak perlu bersusah payah, capek-capek cari jalan yang lainnya. Karena jalan yang lainnya itu akan melelahkan dan akan panjang. Maka cukup bagi kita, ya, menjadikan suri toladan dalam kehidupan kita Rasulullah SAW. Dan bagaimana para sahabat memahami dan mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Jadi setiap kali kita melaksanakan itu dan itu ada semacam peratauan yang mesti kita waksanakan. yaitu sesuai penerbangan dan hasilnya menunggu pemahaman para sahabat. Nah, momen penjelasan yang kita lihat ini, Ustaz. Mengapa mesti sesuai pemahaman para sahabat? Ini kata-kata yang mencukupkan. Mungkin kita berpikir loh sesungguh kalau sudah. Dengan peratauan, dengan penerbangan, ini cukup kan. Tapi ada beberapa penegasan bahwa itu mesti menunggu pemahaman para sahabat. Memenunggu penjelasan apa-apa akan memahami yang. Jika tidak sesuai dengan itu, tidak menjadikan pemahaman kita tidak sah. Atau memiliki maksudnya. Masya Allah, jazakul akhiran, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat, Warahimani, Warahimakumullah. Pertama, kenapa kita beragama harus menjadikan patokan kebenaran adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah SWT dan telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Mereka telah melihat langsung bagaimana praktek Nabi SAW di dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Sahih, ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab رضي الله تعالى Kalian membaca sebuah ayat. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kami akan menjadikan ayat turun ayat tersebut sebagai hari raya. Kemudian kata Umar, Ayat apa yang kau inginkan? Pada hari ini, aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian dan telah rido Islam sebagai agama kalian. Baik. Syahidnya kata Umar bin Khattab رضي الله تعالى Wallahi demi Allah, aku tahu dimana ayat itu turun dan dimana Nabi SAW ketika ayat itu turun. Jadi para sahabat Rasulullah tidak hanya menghafal daripada lafad ayat, tetapi mereka juga menghafal dimana Rasulullah SAW dan bagaimana kondisi Nabi ketika ayat itu turun. Iya. Sehingga pemahaman mereka kepada Al-Quran dan perbuatan Nabi itu lebih utama dibandingkan orang-orang lain yang tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Atau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kan begitu. Murid seorang profesor tentunya akan berbeda dengan murid seorang yang dosen biasa. Gitu kan logikanya kan. Betul nggak? Kenapa orang-orang daerah pengennya kuliah di UI? Kenapa? Kenapa nggak kuliah di tempat sendiri? Seluruh masyarakat mahasiswa atau siswa-siswa cita-cita belajar di UI. Cita-cita belajar di UGM. Kenapa? Karena disitu lebih banyak profesornya. Iya. Dosen-dosennya itu berkualitas. Itu kan berpengaruh dengan guru kan. Nah sekarang guru sahabat Rasulullah SAW adalah Nabi SAW. Orang yang diturunkan, Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Sehingga mereka lah yang lebih pintar, yang lebih cerdas dalam memahami Al-Quran ini. Ketika Allah menurunkan ayat, Ketika Fatul Mekah, dibukaannya kota Mekah. Abu Bakr al-Siddiq r.a. menangis. Kemudian orang berkata, Ya Aba Bakar, kenapa kau menangis di mana Allah sedang, ke di mana Allah menguatkan Islam dan Muslimin. Abu Bakr al-Siddiq menangis, beliau mengatakan isyarat Nabi SAW akan meninggal. Islam sudah jaya, Islam sudah kuat, Islam sudah tersebar. Berarti tugas Nabi SAW sudah selesai di muka bumi ini. Beliau akan segera wafat. Pendalaman terhadap mana ayat Al-Quran. Begitu juga ketika Rasulullah berkhutbah. Beliau mengatakan ada seorang hamba yang diberikan dua pilihan. Pilihan untuk kembali kepada Allah. Ataukah pilihan akan diberikan kepadanya apa yang diinginkan dari dunia ini. Kemudian Abu Bakar al-Siddiq juga menangis. Para sahabat yang lain bertanya, Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Abu Bakar al-Siddiq mengatakan Rasulullah sedang menceritakan diri beliau sendiri. Tidak ada seorang Nabi pun sebelum mereka wafat akan ditawarkan kepadanya tawaran. Apakah mereka ingin bertemu dengan Allah ataukah dia ingin diberikan dunia apa yang dia inginkan akan diberikan. Rasulullah SAW beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah SWT. Pendalaman mereka terhadap hadis Nabi SAW itu sangat luar biasa. Ya, ini yang menjadi alasan. Kenapa kita jadikan mereka sebagai barometer. Ini secara logika. Ada pun ayat Al-Quran Al-Kirin. Telah datang ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan Barang siapa yang seseorang durhaka kepada Rasul dan memilih selain daripada jalannya kaum mu'minin. Ditafsirkan oleh Alimamu Syafi'i memilih selain dari jalannya sahabat Nabi SAW. Apa dampak yang akan mereka dapatkan? Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Kami sesatkan mereka. Dan kami masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Jadi ketika seseorang konsekuensinya kembali dia kepada Al-Quran dan Sunnah, dia harus kembali kepada pemaham para sahabat. Karena Allah mengancam dalam Al-Quran, siapa yang mereka berpaling dari jalannya sahabat Rasulullah akan disesatkan mereka. Dan mereka dimasukkan dalam neraka Jahannam. Dan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sumber hidayah ketika kita jadikan hidayah mereka sebagai pacu-acuan dalam kita beragama. Allah mengatakan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِي مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْ Kalau seandainya mereka beriman, sebagaimana imannya kalian waih para sahabat, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jelas. Ini prinsip para hadirin. Bukan dikenal di tahun 2000-an. Enggak. Prinsip ini sudah digunakan oleh Imam Muhammad di dalam berargumentasi dan menghujahi orang-orang yang menyelisih daripada jalannya Rasulullah s.a.w. siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad? Fina yang besar. Melanda muslimin tentang khulku Al-Quran. Al-Quran itu makhluk. Kalau kita berbicara dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka punya dalil. Mereka punya ayat Al-Quran. Mereka punya hadith. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan ucapan Rasul yang mulia. Ditafsirkan itu bisa Jibril ataukah Rasulullah. Allah yang mengatakan itu ucapannya Rasulullah. Berarti kalau itu ucapan Rasulullah adalah siapa? Makhluk. Kan begitu. Mereka punya hujah. Mereka punya dalil. Tetapi ketika Imam Muhammad rahimahullah menghujahi Ibn Abi Du'at. Wa Ibn Abi Du'at. Apa yang kau seru bahwasannya Al-Quran itu makhluk? Apakah pernah diajak oleh Nabi s.a.w. Ibn Abi Du'at. Kalau seandainya ada sebutkan di mana hadithnya, siapa yang meriwayatkannya. Karena periwayatan hadith pada waktu itu sangat luar biasa berkembangnya. Ketika mereka menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang Nabi tidak berbuat akan langsung ketahuan. Itu bohong. Ibn Abi Du'at mengatakan tidak. kalau seandainya Rasulullah s.a.w. tidak pernah mengajak apa yang kamu ajak, mungkin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ditanya oleh Imam Ahmad apakah Abu Bakar pernah mengajaknya seperti yang kamu ajak apakah Abu Bakar pernah memahami ayat Al-Quran yang kau jadikan sebagai dalil, Al-Quran itu makhluk dijadikan mereka sebagai dalil untuk mengatakan Al-Quran makhluk, bisa dipahami apakah Umar, Uthman dan Ali menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang kau jadikan sebagai fondasi Al-Quran itu makhluk, mereka juga mengatakan demikian dia tidak mungkin berbohong, kalau dia berbohong akan ketahuan siapa yang meriwetkan ini dari Abu Bakar siapa yang meriwetkan dari Umar, Uthman dan Ali siapa, jalannya bagaimana ya, sehingga dia tidak bisa berbohong, dia mengatakan tidak ada kalau seandainya tidak ada, ada dua kemungkinan ada dua kemungkinan pertama, kalau seandainya mereka diam mereka tidak membahas tentang Al-Quran itu makhluk dengan ayat-ayat yang kau jadikan sebagai dalil kenapa kau tidak diam sebagaimana diamnya mereka kenapa kau harus berbicara yang kedua para hadirin dan hadirat rahimahni rahimahkumullah atau engkau menganggap engkau lebih tahu dibandingkan Rasulullah dan empat tahap sahabatnya sementara Rasulullah tidak tahu luka ibnu luka celaka engkau bagaimana Rasulullah tidak mengetahui tentang perkara agama yang agama diturunkan kepada beliau sementara engkau tahu bagaimana mungkin Qulavar Rashidin muridnya Nabi Muhammad s.a.w. yang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya tidak mengerti tentang perkara agama ini sementara engkau tahu luka ibnu luka ya ibnu abidu'ad celaka engkau ibnu abidu'ad bisa difahami para hadirin Imam Muhammad rahimahullah mengikat pemahaman yang digunakan oleh abidu'ad ayat Al-Quran yang mereka nukilkan untuk membenarkan keyakinan mereka dengan apa? apakah ini pernah dipahami oleh sahabat Rasulullah s.a.w. atau tidak? jelas sehingga kesimpulannya para hadirin siapa yang mereka tidak menjadikan acuan para sahabat Rasulullah s.a.w. dalam mereka beragama ini merupakan sebab kesesatan siapa yang mengatakan Allah kan begitu? begitu juga orang-orang khawarid tadi kenapa mereka menyimpang dalam keadaan ibadahnya luar biasa puasanya banyak lidahnya terbasai dengan zikrullah dengan kirawatul Quran kenapa mereka sesat? kata Abdullah ibnu Abbas aku tidak melihat satupun sahabat nabi bersama kalian tidak ada sahabat nabi yang mendukung pemahaman kalian bisa difahami namu Allah ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim baik-baikin karena alhamdulillah nampak di penerbangan apa yang ikut ya baik-baikin selamat bisa di judul baik-baikin barakallah fikum jazakum wakhiran rassimaikum ya mungkin sampai disini bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat dan saya mohon maaf mungkin ada kalimat-kalimat yang gak pantas untuk saya ucapkan terlebih disini banyak orang-orang tua ya saya mohon maaf mungkin berbeda bahasa antara bahasa orang Sumatera dengan bahasa disini saya mohon maaf tapi saya tutup subhanallah bihamdika asyadu allah ilahi ilah anta staghfirka wa tubu ilih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam